Beliau mengatakan bagaimana itu artis yang berjinak di waktu malam, kemudian sholat subuh, mandi jurnal sholat subuh, kemudian dia sholat subuh. Karena si penaja bertanya bahwa dia pernah mendengar bahwa kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Karena ada riwayat, ada sahabat yang bersama seorang wanita dan melakukan sesuatu, tapi tidak sempat berhubungan cuam istri. Kemudian Nabi tanya kalau dia sudah sholat asar bersama Nabi. Ini kira-kira penjelasan bagaimana? Betul ya, Masya Allah. Ini syubhatin. Inilah yang dibilang syubhat. Jadi hadis yang dibawakan benar, hadis yang dibawakan benar. Tapi dia lupa dengan hadis lain yang juga mengancam. Saya mulai dengan hadis yang dibawakan yang benar itu. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Wahai Rasulullah, Aku masuk ke dalam satu perkebunan, satu kebun, satu taman. Aku dapat ada seorang wanita di situ. Dan aku lakukan apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya, kecuali tidak berhubungan. Tidak berhubungan badan. Tapi selain daripada itu sudah dilakukan. Mungkin pegang-pegang, cium, dan sebagainya. Detailnya itu. Yang dilakukan oleh suami kepada istri. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Jadi dia datang kepada Nabi SAW ini bukan dalam rangka menyingkap aibnya kepada Nabi. Berbangga di hadapan Nabi. Wahai Rasulullah, tadi saya masuk ke dalam satu taman. Saya dapati perempuan. Sudah, nasikat. Itu berbangga. Kalau yang seperti itu berbangga. Dia datang kepada Nabi untuk mengakui kesalahannya. Karena meminta petunjuk kepada Nabi. Apakah Allah akan mengampuni saya, wahai Rasulullah? Saya menyesal. Itu langkah awal hijrah juga adalah penyesalan. Yang benar. Maka Rasulullah bertanya. Sudahkah kamu sholat tadi bersama dengan kita? Dia katakan. Sudah, wahai Rasulullah. Aku sholat bersama dengan kalian. Maka Nabi SAW bacakan firman Allah SWT itu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Maka dalam hadith juga Nabi SAW katakan. Ikutkanlah setiap keburukan yang kita bikin. Langsung ikutkan dengan kebaikan. Nisaya kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Kata Syekh Sulaiman al-Rahili. Maksud dari hadith ini adalah. Apa keburukan yang kita lakukan. Lakukan kebaikan yang serupa dengan itu dan semisal dengan itu. Antum bikin keburukan sembunyi-sembunyi. Lakukan kebaikan sembunyi-sembunyi juga. Untuk menghapuskan keburukan itu. Keburukan kita agak nampak. Maka lakukan juga kebaikan yang nampak. Yang semisal dengan itu untuk menghapuskan keburukan tersebut. Nah ini satu hadith. Benar yang dikatakan tadi hadith benar. Tapi ini dalam rangka mengakui dosanya kepada Nabi. Untuk meminta petunjuk bagaimana bertawabat. Hadith yang lain. Mengancam perbuatan yang seperti ini. Kata Nabi SAW. Setiap umatku yang berbuat dosa. Itu akan diampuni oleh Allah SWT. Kecuali siapa? Kecuali orang yang memamerkan dosanya. Berbangga dengan dosanya. Bagaimana itu ahai Rasulullah. Tadi malam dia berdosa. Pagi dia berbangga dan ceritakan dosanya. Padahal Allah sudah tutup dosanya itu. Allah tutup dosanya. Pagi dia berbangga dengan dosa tersebut. Dia mengungkar sendiri aibnya. Subhanallah. Yang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Kecuali benar-benar dia bertawabat kepada Allah SWT. Menyesali perbuatan itu. Dan dia bertawabat kepada Allah SWT. Maka dua hadith ini benar. Tapi tidak bertabrakan. Tidak bertabrakan dua hadith ini. Yang satu adalah pengakuan kepada Nabi. Untuk meminta jalan taubat. Dan yang satu adalah ancaman. Dari Nabi SAW. Bahwa orang yang suka berbangga dengan dosa. Itu berbahaya. Bisa-bisa tidak diampuni oleh Allah SWT. Karena dia berbangga dengan dosa.